Intro Warga Kampung Malagor, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajiraka, Bupati Lebak dihebohkan dengan 12 bangunan makam fiktif sepanjang 2-3,5 meter yang diklaim sebagai kuburan para wali Sebanyak 12 makam para wali fiktif tersebut dibangun warga setempat bernama Anang namun klaim mendapat wangsit untuk membangun kuburan para wali Anang bercana membangun 34 makam yang baru terbangun 12 makam yang diklaim sebagai makam para wali mulai dari Sultan Maulana Hasanuddin hingga Sayirina Ali Makam yang membuat heboh karena memang fiktif sebab tidak ada jenazah atau patilasan para sahabat mabi maupun wali Ukuran bangunan makam sangat besar, memiliki panjang 3,5 meter Jumlah makam sudah dibangun sebanyak 12 makam Ahmad menuturkan pembangunan makam fiktif sudah ramai semenjak hari Kamis lalu Kemudian hari Jumat dimusyawarakan oleh unsur desa serta pihak kepolisian Sementara itu, Kapal Seksajira AKP Waluyo menuturkan telah melaksanakan Giat Monitoring Musyawarah Pembongkaran Kuburan yang berada di Kampung Malegor, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira pada Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Warat Sedangkan jumlah kuburan yang sudah jadi atau terbentuk kuburan sebanyak 12 kuburan Sedangkan yang belum jadi sebanyak 22 kuburan Adapun keputusan musyawarah di kantor Desa Sukamarga bahwa masyarakat Kampung Malegor Desa Sukamarga Kecamatan Sajira sepakat bahwa makam fiktif tersebut harus dibongkar Karena bertetangan dengan akhidah dan syariat Islam Hal tersebut hampir senada juga diungkapkan perwakilan pemuda Kampung Malegor yang akan membongkar makam fiktif tersebut dengan alasan yang sama Kepala Desa Sukamarga Kecamatan Sajira Yusuf mengungkapkan Pihaknya melakukan pemanggilan kepada Anang karena masyarakat sudah resah adanya pembangunan kuburan di luar nalar Dari uang siti terima, ia meyakini di makam yang dibangunnya akan dihuni oleh para sahabat nabi dan para wali Makam di Malegor dihuni oleh Rusu Sultan Maulana Hasanuddin, Sayyidina Ali, Syek Abdul Qadir Jailani, Syarif Hidayatullah, Radin Kian Santang dan juga para sahabat nabi dan para wali Pengelola makam Anang menyatakan siap dan menerima bahwa kuburan telah dibangun di bongkar Saya siap dan menerima kuburan sudah dibangun di bongkar dan berjandi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya